Jadi itu fitur yang sangat-sangat membantu saya sebagai parents yang mungkin mobil ini tidak hanya dipakai oleh saya sendiri. Jadi buat saya bisa nyalain dan bikin adem dari remote itu menurut saya ngebantu banget. Tapi ini jadi hal yang baru untuk mobil Honda. Kalau dibilang ribet, sebenarnya nggak juga. Karena ada beberapa fitur yang by default itu sudah ada. Hai, ketemu dengan saya lagi Wahyu Iwoho di High Talks. Kita akan ngobrol-ngobrol lanjut. Masih ada Mas Tian, Mas Ruby, Mas Verdi. Sekarang kita bahas soal Honda Connect. Aplikasi yang ini keren banget sih. Aplikasi kalau buat saya ini helpful banget Mas Verdi. Tapi ada banyak pertanyaan dari teman-teman dari Honda Ismi gitu ya. Cara installnya bagaimana ya? Mengaktifkannya bagaimana ya si Honda Connect ini? Mengaktifkan Honda Connect, it's very simple sebenarnya Mas. Jadi pertama kalau kalian membeli mobil CR-V, karena kan Honda Connect adanya di CR-V. Pada saat booking, pada saat SPK, Anda atau para pembeli sudah bisa langsung download aplikasinya di either itu Apple App Store atau Google Play Store gitu. Unduh saja aplikasinya, lalu register. Nanti di situ harus memasukkan nomor handphone dan juga email address yang teregister. Setelah itu, karena email addressnya nanti sudah teregistrasi, tinggal kasih ke salespersonnya. Nanti salespersonnya akan mengawinkan data pribadi konsumen dengan data mobil. Jadi ketika mobilnya dikirimkan, Honda Connectnya sudah aktif. Jadi it's very simple gitu. Pertanyaan ya, kan mobil biasanya namanya juga mobil keluarga di rumah. Ada anak, ada istri keluarga yang lain, suami. Itu bisa digunakan dan terkoneksi di berapa device? Honda Connect itu hanya bisa diregister dengan satu email address dan satu perangkat telpon saja. Kalau misalnya mau ganti ke handphone lain, maka Honda Connect yang ada di handphone sebelumnya akan otomatis log out. Jadi one email address, one device. Karena kita juga sangat hati-hati ya dengan privacy, tentunya privacy daripada konsumen. Jadi kita mau menjaga supaya privacy-nya itu di-protect at the maximum level. Sehingga fungsi dari Honda Connect itu mirip seperti m-banking. Satu device, satu account saja. Dan ketika ingin menggunakan, masuk lagi ke aplikasinya, juga harus login, masukin password. Jadi secure ya? Secure. Walaupun ada juga yang bilang, ah ribet nih pakai Honda Connect, itu gimana Mas Ferdi? Sebenarnya kalau orang bilang ribet, make sense juga sih buat saya. Make sense. Kenapa? Karena ini dari sudut pandang saya ya. Apapun itu dalam hidup, khususnya kalau dalam teknologi gitu ya. Semuanya itu ada pattern yang sama. Ada fase-fase yang sama. Dimulai dari fase yang saya sebut sebagai invention atau creation. It all start dengan creation. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Nah dari creation ini, tumbuh menjadi innovation. Berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, menjadi inovasi. Contoh, mobil dulunya menggunakan kunci. Untuk start kunci. Dari kunci, itu berinovasi menjadi remote. Bahkan di Honda, inovasinya itu bukan hanya remote membuka pintu, tapi bisa start mobil. Jadi kita kalau cuaca panas, kita masuk ke dalam mobil, udah dingin. Karena kita bisa start dari jarak jauh. So that's part of the innovation. Nah ketika inovasi terjadi, maka orang akan masuk ke fase adaptation. Nah disinilah Honda Connect itu berada gitu. Orang masih berada dalam fase adaptasi. Adaptation. Karena ini apa sih ribet aplikasi segala macam. Tapi gak apa-apa, dicoba aja gitu. Ini fase adaptasi. Nanti pada akhirnya ketika kita sudah mencoba, masuk adaptation menjadi adoption. Oh iya ya ternyata Honda Connect itu banyak manfaatnya, banyak fiturnya. Sehingga akan meng-adopt itu untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Teknologi, menurut saya perkembangan teknologi walaupun ada hal-hal yang negatif. Oh nanti begini, nanti begitu. Privacy-nya bagaimana. Nah tapi benefit-nya lebih banyak daripada mudaratnya lah kurang lebih begitu. Dan sebenarnya kita juga sudah terbiasa beradaptasi dengan perkembangan inovasi teknologi ya. Iya. Dan seharusnya ini bukan jadi hal yang baru juga gitu kan. Tapi ini jadi hal yang baru untuk mobil Honda. The all new Honda CR-V, RSI, HEV. Nah kalau buat mas Sien, Honda Connect seberapa bermanfaat? Saya suka banget sih. Menurut saya itu sangat-sangat very helpful, bener. Dan di dalamnya fiturnya cukup banyak gitu ya. Jadi kayak kita punya dashboard mobil yang ada di hape kita. Biasanya kalau kita mau tahu dashboard mobil ya ke dashboard di mobilnya. Kalau ini kita bisa lihat dari hape dan semua ada bensin, level dan apapun itu. Tapi buat saya yang sangat berguna ya di rumah ya. Saya mungkin bisa ceritakan sedikit kegiatan saya itu seperti apa di rumah. Saya sangat suka nyetir. Saya ada driver. Tapi most of the time kalau memang gak macet atau apa, saya pasti nyetir sendiri gitu ya. Biasa saya ada garasi, kamar saya di atas rumah. Nah kemudian ada service area di mana semua kunci mobil ditaruh di situ. Biasanya saya turun ke bawah dulu kunci mobil, mau ngambil apa, atau panasin mobil atau nyalain AC-nya dulu ya supaya adem. Sebenarnya dari remote pun mas Fervie udah bilang nyalain mesin bisa. Dari hape udah tinggal start engine. Mobil nyala, dingin gitu, itu paling penting buat saya. Jadi ketika masuk, ya udah adem. Jadi kadang kita habis mandi, kan rasanya kadang habis mandi teki gitu kan. Jadi mobilnya harus adem, jadi ya supaya tetap rapi lah, gak lepek gitu ya. Itu penting. Nah ini. Dan yang kedua, jadi di Honda Connect yang saya notif juga bahwa ada notifikasi untuk perawatan berkala. Dan kita bisa booking langsung pak ya. Kita bisa booking langsung dan itu sangat-sangat bagus buat saya. Karena kadang kita sering lupa. Kapan nih mesti masuk, kilometernya berapa, apa udah waktunya atau belum. Dan dengan Honda Connect itu saya di-remain langsung. Semuanya di-provide. Dan ketika di-remain langsung, saya bisa langsung untuk booking dan itu sangat-sangat membantu efisiensi waktu lagi. Yes. Ya, ya. Poin nomer satu sih saya banget ya. Apalagi kemarin kita di Bali panas-panasan gitu kan. Nyalain mobil AC-nya udah nyala duluan kan, masuk-masuk udah adem lagi gitu kan. Udah enak gitu. Mas Ruby. Setuju banget sih. Jakarta tuh akhir-akhir ini juga kayaknya makin anget ya. Panasan Jakarta dari Bali loh. Sempet 3738 gitu kayaknya. Nah, mungkin saya relate-nya case-nya serupa tapi beda sedikit. Dalam sehari mungkin kita bisa 3-4 kali meeting gitu ya. Kita pengen kondisinya tuh prima terus gitu. Dan kadang-kadang kan kita nggak beruntung ya. Kadang-kadang dapet parkir outdoor gitu kan. Yang langsung terik matahari. Sementara kalau kita udah sekali keringetan dan lepek, wah itu ketemu orang berikutnya tuh udah perlu refresh lagi gitu. Jadi buat saya bisa nyalain dan bikin adem dari remote itu menurut saya ngebantu banget. Yang kedua, nah case-nya bapak-bapak nih yang suka pelupa. Ya teman-teman, kita datang meeting juga nih ke sebuah gedung baru. Kita belum familiar. Biasanya kan kita abis parkir kita fotoin ya. Wah ini basement 2 P4 gitu misalnya. Nah ini udah dibantu dengan fitur si blinking-nya gitu. Jadi daripada kita capek-capek nyari, dia bisa nyalain lampunya. Menurutku itu dua yang ngebantu banget. Jadi dua itu fitur Honda Connect favorit ya? Dua fitur. Tambahin lagi tadi yang soal service. Ya mungkin karena saya banyak bahas soal keuangan ya. Pada akhirnya mobil kan kita sering mikirnya juga resale value. Nah dengan service berkala yang udah diingetin dan semua terrekord rapih di aplikasinya Honda Connect, kita jadi bisa jadi nilai tambah kan kalau kita jual. Ya gue rapih loh, teratur di sini. Sehingga jangan samain harga mobil gue sama yang nggak rutin nih. Menurutku that's standard plus. Ya benar-benar setuju. Karena kalau sebelumnya kan di era-era yang sebelumnya, kalau mau cari service record itu harus ke bank lain resmi. Sekarang di aplikasi Honda Connect sudah ada. Jadi cukup effortless lah ya soal itu. Oke itu Honda Connect. Terus kemudian kita geser lagi nih. Honda Sensing Mas Ferdi. Honda Sensing itu kan buat saya ini yang membuat kenyamanan dan keselamatan berkendara, terutama di traffic Jakarta atau kota-kota manapun di Indonesia yang hampir setipe, terutama di kota-kota besar. Nah ini jadi seperti apa yang ingin di provide oleh Honda Sensing ini sebenarnya Mas Ferdi? Honda Sensing itu sebenarnya sama ya. Jadi seperti Honda Connect ini adalah sebuah terobosan baru, teknologi baru yang masih masuk ke dalam fase adaptasi. Jadi orang banyak berpikir, aduh ini ribet nih. Iya ada yang bilang gitu. Suara-suara, pencet-pencet, ya. Tapi itu part of the process beradaptasi dengan teknologi baru yang nanti pada akhirnya orang baru merasakan, oh ini benefitnya. Jadi Honda Connect itu bukan membantu pengemudi terhindar dari kecelakaan, tapi it's assisting you gitu. Sebagai assistant supaya kita bisa lebih alert, lebih berhati-hati dalam berkendara gitu. Jadi kalau dibilang ribet, sebenarnya enggak juga. Karena ada beberapa fitur yang by default itu sudah ada. Seperti kalau kita nyetir, kalau kita nyetir, kita keluar dari jalur tanpa pakai lampu sen, maka setirnya akan mengkoreksi masuk ke dalam lainnya. Jadi kan itu juga salah satu fitur keselamatan. Atau kita lagi lengah, lagi nyetir, tiba-tiba di depan ada mobil lagi diem, kita enggak lihat, maka mobil akan berhenti dengan sendirinya. Bunyi dulu dan baru berhenti gitu ya? Iya. Lalu ada fitur yang namanya LCDN. Kalau kita di lampu merah, kita lagi diem, ngelamun, atau gimana, mobil depan sudah jalan, maka akan ada notifikasi. Jadi itu ada salah satu atau beberapa fitur yang by default akan nyala, tapi memang ada beberapa fitur yang harus disetting, tapi settingnya juga sangat mudah gitu. Jadi all around, I think Honda Sensing juga sebenarnya memberikan benefit yang besar sih. Dan kenyamanannya. Ada orang yang beranggapan bahwa itu bikin ribet karena harus setting ini, setting itu, kan juga untuk keselamatan dan kenyamanan berkendara juga gitu. Apalagi ada notifikasi suara-suara yang muncul itu kan untuk alert kita juga, misalnya lagi ngantuk, ya tadi itu lagi bengong gitu kan. Mudah-mudahan sih enggak ada yang sambil main handphone ya. Oke, sekarang Honda Sensing yang paling bermanfaat, favoritnya Mas Ruby. Apa Mas? Mungkin ini aku ada satu fitur yang enggak langsung ke Honda Sensing, tapi ada hubungannya. Jadi kalau kita lihat di dashboard itu kemarin aku nyobain, ada satu tanda tulisannya driver alert gitu ya. Dimana kalau kita nyetirnya banyak luar jalur, atau mulai enggak fokus, dia akan kasih notifikasi yang bentuknya itu gambar cup of coffee ya. Aku malah kepikiran, ini kayaknya berguna buat istri saya nih. Karena kadang-kadang orang yang baru belajar nyetir, dia belum se-fokus saya yang udah biasa. Kebetulan memang baru belajar nyetir. Jadi buat aku itu kepake banget. Kita sebagai suami juga lebih tenang, kan? Iya. Nah tapi sambungan kalau buat saya adalah fitur lane keeping assist. Iya. Saya suka nyetir keluar kota, jalan tau lurus doang tuh boring ya kadang-kadang. Capek ya, bosen. Dan kadang-kadang kita gak fokus, kita lepas setir sebentar terus dia melenceng, nah itu buat aku reminder yang bagus banget. Iya. Jadi mungkin paling kepake itu sih, Honda Sensing. Iya, itu dia. Dia mobil bisa mengkoreksi posisi ya. Itu keren banget. Mas Ian? Kalau dari Honda Sensing, fitur yang menurut aku sangat bermanfaat buat aku pribadi ya, tadi Mas Ferby juga udah sempat mention, itu ketika, ya kadang-kadang memang kalau misalnya di mobil kan kita seharusnya tidak bermain hape gitu. That's the whole point gitu ya. Ketika lagi driving gak usah sentuh-sentuh. Tapi kadang-kadang hape kita taruh, ada notif kan muncul kita gatel. Ketika lagi lampu merah, stop. Boleh dong, di lampu merah boleh main hape. Kadang-kadang kita sampai lupa kalau udah hijau, dikelaksonin sama yang belakang. Tin, 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 tin. Wah gak enak. Rasanya, oh iya, aduh gila. Kok bodo banget sampai lupa gitu. Jadi kagok, kadang-kadang jadinya malah nervous gitu. Ya. Tapi ada fitur ini namanya tadi apa Mas? LCDN. LCDN ini mengingatkan kita bahwa si mobil ini akan nge-remind kita kalau di depan kita tuh udah lowong. Jadi ketika mobil depan kita udah maju, udah kosong, mobil akan ngasih kita reminder untuk jalan loh. Gitu. Jadi at least lebih tenang, tidak perlu sampai diingetin sama yang mobil belakang. Ya. Dan ini juga tanpa setting-setting di setter pencet-pencet gitu gak perlu gitu kan ya. Ini udah body volt gitu kan. Dan gak hanya di lampu merah aja, ketika di tengah kemacetan juga dia mere-mind pastikan. Iya. Mengeluarkan atau kekasih suara. Jadi enak banget, helpful banget sih Honda Sensing ini. Kita sekarang next ke teman-teman Honda Ismi. Karena sudah ada tiga pertanyaan dari Honda Ismi untuk bapak-bapak yang sudah join dari tadi sama saya. Yang pertama ke Mas Ferdi dulu. Nah ini pertanyaan menarik juga. Saya juga sempat muncul pertanyaan ini ketika mendengar teknologi CEH EV. V-Tech juga atau gimana sebenarnya Mas Ferdi? Iya. V-Tech juga masih ada bagian dari CEH EV teknologi kita. Karena V-Tech itu something yang unik buat Honda. Jadi akan selalu ada di kita ya. Jadi tetap ya? Iya. Ada. Oke. Satu lagi masih buat Mas Ferdi. Soal mekanisme, ini juga keren. Regenerative braking di CR-V e-HEV ini. Regenerative braking itu sebenarnya sistem pengereman. Dimana kalau mobil konvensional, kalau mobil bensin gitu ya, ketika mobil itu slow down, atau deselerasi, ataupun mengerem, kan setiap mobil bergerak ada yang namanya energi kinetik. Biasanya energi kinetik itu terbuang menjadi panas. Tapi kalau di mobil hybrid seperti CR-V, ketika mobil itu melakukan pengereman atau deselerasi, pakai energi kinetik itu tidak terbuang. Akan diambil lagi dan digunakan untuk menggerakkan motor, untuk melakukan charging buat baterainya sendiri. Dan itu kelihatan di head unit ya? Iya. Saya senang banget tuh ngeliatin itu, oke nih si rodanya lagi bergerak untuk nge-charge si energi kinetik tadi, untuk nge-charge si baterai ya. Si baterai gitu. Jadi it's very efficient ya. Efficient dan itu keren banget gitu kan. Terobosan yang bagus juga. Berikutnya, pertanyaannya dibuat Mas Ruby dan juga Mas Tiang. Sekaligus bisa merep up sepertinya ya. Yang menarik secara keseluruhan dari the all new Honda CR-V RS e-HEV Mas Ruby. Nomor satu tuh fuel consumption kali ya. Karena buat aku ini, kayaknya bakal berasa banget sih di kantong. Untuk penggunaan sehari-hari, terutama dari konsumsi WBM. Aku tuh terakhir nyobain ini, Kelapa Gading BSD. Kelapa Gading BSD alright. Betul. Dengan kondisi ada macet juga, walaupun di tol kita 20 menitan macet ini. Aku dapet fuel consumption itu 24, sekian kilometer per liter. 24? Nalahin kita di Bali ya? 22,6 ya, Mas Verdi. Mungkin terbantu juga karena aku pakai mode drive Econ. Oke. Iya. Jadi teman-teman kalau mau lebih hemat lagi, mungkin bisa pakai mode drive itu. Kenapa surprising? Karena aku juga ada satu mobil Honda lagi, BR-V, itu konsumsi-nya sekitar 12. Jadi ini kayak 2 kali lebih hemat. Oke, langsung ganti kayaknya abis ini ya. Wah, benar kayaknya. Jadi itu yang pertama, teman-teman ngetes itu deh kalau penasaran. Yang kedua, saya senang banget kalau di mobil bosan, ya yang tertentu ini dengerin lagu kan. Iya. Dengerin lagu favorit kalian pakai speaker bosnya si Arfi. Yes. Beda banget. Berapa speakernya, Mas? 12. 12 speaker. Titik. Beda banget. Oke, itu tadi Mas Ruby. Mas Tian sekarang. Iya, kalau... In general ya, aku operate sebagai family. Mobil ini sangat-sangat berguna buat aku as a family yang punya 2 anak, yang masih sekolah. Seperti Mas bilang tadi juga, fuel consumption itu sangat-sangat penting buat aku. Dan ini berasa gitu. Berasa bisa ng-cut cost. Tadi juga di sebelumnya udah dibahas nge-cut waktu very efisien untuk nyalain mobil, AC disiapin dulu, dan lain sebagainya. Tapi ada satu poin yang mungkin ini juga aku as a parents, ini sangat terbantu dengan Honda Connect tadi gitu ya. Yes. Dari sisi convenience, safety, dan security. Yaitu apa? Ada satu fitur yang namanya geofencing. Geofencing dan speed alert. Seperti yang tadi aku bilang, setiap hari anak aku diantar sama sopir ke sekolahnya pakai jalan tol. It's about 30 menit di rumah. Jalan tolnya sendiri udah 20 menit. Kita kadang sebagai parents, ya sama sopir percaya, tapi kadang masih agak khawatir kalau di jalan tol. Pagi-pagi gitu ya. Kita gak seuzon sopir akan terlalu ngebut seperti apa. Tapi dengan fitur speed alert ini di hape kita, kita bisa dinotif apabila mobil ini dibawa over the limit dari speed yang udah kita tentukan. Kita at least bisa, wah super driver saya kok agak lebay nih nyetirnya. Ketika pulang bisa kita tegur. Itu sangat-sangat penting sebagai parents yang punya anak. Dan yang kedua, yang fitur namigio fencing, itu juga bagus kenapa? Karena kita bisa apa ya istilahnya, memagerkan atau membatasi di sebuah area kemana mobil itu bisa berjalan. Seandainya mobil itu keluar dari area yang sudah kita tentukan, kita akan mendapatkan notifikasi. Dan itu sangat penting buat saya juga. Kenapa? Karena kadang-kadang mobil ini kan nggak saya sendiri nyetir. Tapi kita ada driver, ada pihak lain yang membawa. In this case, driver misalnya, kok harusnya hari ini dia cuma nganter anak ke Bintaro, tapi kok agak melenceng, agak keluar, telepon lagi. bisa kita tegur. Jadi itu fitur yang sangat-sangat membantu saya sebagai parents yang mungkin mobil ini tidak hanya dipakai oleh saya sendiri, tapi ada pihak lain yang memakai dan itu sangat membantu. Yes, itu dia kuncinya, sangat membantu. Jadi kalau boleh saya sedikit conclude, ya mobil ini hadir dengan segala inovasinya, dengan teknologi yang terus tumbuh dan berkembang, yang bukan bikin ribet kok. Hanya perlu adaptasi khusus karena dia akan sangat membantu daily activity kita. Jadi ya, no wonder gitu ya, teknologi yang dihadirkan oleh mobil ini benar-benar bisa bermanfaat dan bisa memberikan rasa nyaman berkendara dan yang paling penting juga keamanan dan keselamatan ya. Bapak-bapak setuju ya semuanya ya. Dan juga Honda Is Me semua juga sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Tian, Mas Ruby, Mas Ferdi. Terima kasih for joining us di High Talks. Jadi buat teman-teman Honda Is Me yang masih penasaran dan punya banyak pertanyaan, nanti disimpan dulu kita akan bahas lagi di The Next Topics di High Talks. Saya Wahyu Ibu Ho, pamit. Honda, The Power of Dreams. Bye-bye.